Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya oke balik lagi bersama saya di channel Ngoprek TV di video kali ini kita akan coba cara memperbaiki tutupan kloset merek Toto yang kondisinya saat ini pecah daripada kita membeli baru dengan mengeluarkan biaya yang cukup mahal alangkah baiknya kita coba memperbaikinya sendiri dengan alat-alat sederhana dan bahan-bahan yang cukup murah untuk tahu lebih jelasnya bagaimana cara menambalnya kita saksikan saja di video berikut ini oh oh Terima kasih telah menonton Oke ini dia alat-alat yang harus kita siapkan cukup sederhana sekali Disini ada abu rokok Ada solasi untuk nanti menahan apapun itu bisa bebas ya Solasi apa aja dan juga ada lem korea Kebetulan disini juga pecahannya gak terlalu kecil-kecil amat nih Dan juga tidak terlalu banyak yang hilang Jadi kita cukup mudah untuk menambalnya Karena pasangan-pasangan itu masih ada ya Bahan keramiknya ini lumayan berat nih Kalau ini ban kaki ataupun kena kaki siapa gitu kan Aduh lumayan sakit nih Disini kita coba cari dulu pasangan-pasangannya Biar nanti nempel satu sama lainnya itu lebih mudah Nah disini udah ketemu ya pasangan-pasangannya Tinggal kita satuin aja nanti dengan cara Kita lem dulu nih di bagian pecahan-pecahannya Disini hanya membutuhkan lem korea yang bisa kita beli di pinggir-pinggir jalan Ada juga di lampu merah Ini biasanya harganya sekitar 5 ribuan ya Disini kita olesin bagian-bagiannya Setelah diolesin dengan lem koreanya Kita taburkan aja dengan abu roko nya Abu roko disini fungsinya untuk lebih memperkuat ya Perkat kayak Jadi dia lebih ngegigit lebih ngikat Nah ini siap Biasanya sih Berhasil dengan cara ini Kayak nambil mug gelas Benda-benda lainnya yang ringan dengan bentuk dari keramik itu kita bisa nih Kita tambil dengan cara seperti ini Oke setelah Dikasih abu roko nya Kita kasih lem lagi di bagian luar-luarnya Bagian sisi-sisinya kita kasih lem lagi ya Setelah di lem kita pegangin aja biar nggak lari-larian ininya Sekiranya bagian yang pertama udah mengering kita coba Sekarang kita lem bagian yang satunya lagi Nah bagian ini cukup besar Jadi kita perlu lem lagi semuanya nih Bagian-bagiannya jangan sampai ada yang tersisa Ataupun terlewat Kita harus kita lem semuanya Setelah semua bagiannya terkena lem Kita taburi lagi abu-abu roko nya Di usahakan abu roko nya agak banyak biar lebih ngegigit gitu lemnya Setelah di lem seperti biasa kita tahan dulu Biar nggak goyang-goyang posisinya biar dia ngerekatnya lebih mantep ya Nah disini sekiranya udah agak kering lemnya udah kering lagi kita bisa lepas Dan kita coba taburi lagi sisi-sisinya yang masih kira-kira masih agak berlubang masih agak kopong gitu kan Kita isi-isi lagi nih dengan abu roko Sebelum kita mengisi biar lebih kencang lagi kita gunakan solasi ini ya Buat menahan antara pecahan-pecahannya biar nggak goyang lagi Ini bisa pakai solasi apa aja ya Bisa pakai solasi bening, solasi hitam Fungsinya cuma yang penting bisa buat menahan aja biar nggak goyang-goyang ya Setelah semuanya dipastikan tertahan kita masukkan aja sedikit-sedikit Bagian-bagian yang masih bercelah kita masukkan lagi sisa-sisa abu roko nya Ini kita masukkannya dikit-dikit aja jangan banyak-banyak takutnya malah tumpah kan Malah kebuang-buang nanti abu roko nya Disini emang kita harus perlu kesabaran ketelatenan jangan buru-buru Mungkin yang punya gelas mug dari keramik dirumah ataupun barang pecah belahnya yang ada pecah Sayang kalau dibuang kita coba benerin aja sendiri Setelah dimasukkan abu-abu roko nya lagi kita tiban lagi sama lem korea nya Selain di bagian depan di bagian belakang juga kita masukkan ya abu-abu roko nya yang masih ada selak-selaknya Jadi biar gak kopong biar ngegigitnya lagi makin gerigit banget gitu kan Biar daya rekatnya itu lebih mantep Oke ya mungkin ini aja informasi ataupun cara sederhana dari saya Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekan di rumah Apabila teman-teman suka dengan video-video saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Biar saya lebih semangat lagi buat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat Oke, saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax